Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah senang sekali pada pagi hari menjelang siang ini saya bisa sharing disini Berbagi informasi, berbagi ilmu Semoga dengan kesempatan ini berbagi ilmu ini atau sharing keilman ini Bisa menambah kepengetahuan kita, bisa menambah keimanan kita Apalagi menambah keyakinan kita mengenai Al-Quran, kemujizatan Al-Quran Dan semoga diketat pahala oleh Allah SWT Jodoh yang ingin kita bahas pada kali ini adalah mengenai Islamisasi metode interpretasi orientalis Sebenarnya yang saya maksud adalah interpretasi Al-Quran Orientalis dan khususnya mengenai metode SRA Yaitu Symmetric Rhetorical Analysis Yang digunakan oleh Michelle Kupers Yang pertama kali dikenalkan oleh Michelle Kupers Dalam studi Al-Quran Kebetulan saya dulu S2-nya di Hamad bin Khalifah University, HPKU Dan mengambil konsentrasi studi Al-Quran kontemporer Maka saya banyak berinteraksi dengan para orientalis Dan juga buku-bukunya Dan juga buku-buku dari Timur Tengah Mengenai studi Al-Quran yang berkembang di saat ini Bahkan pemimpin tes saya pun juga seorang alaf Seorang muslim Amerika Yang juga menguasai mengenai Studi Al-Quran kontemporer Dan pengaturan saya mengenai SRA ini Untuk melanjutkan S3 saya juga mengenai metode ini Jadi S3 saya itu juga disertasinya itu mengenai metode ini Jadi seakan-akan mungkin saya sudah kenal dengan metode ini Sudah bertahun-tahun Dan juga berinteraksi dengan orang-orang yang juga konsen terhadap hal ini Nah ini Ya menjadikan saya terdorong untuk memilih sejudul ini Karena saya Mengamati adanya proses Adanya proses diselanusasi Dengan pada metode ini Oke Selanjutnya Kita mulai dengan kondisi saat ini Tantangan kita Tantangan peradaban Dimana di saat ini kita menghadapi Hegemoni atau dominasi peradaban barat di segala saat Di sektor pendidikan, sektor ekonomi, politik Kemudian sosial dan lain sebagainya Banyak sekali kita ketahui bahwa Ternyata Hal-hal yang ada di sekitar kita Itu Sudah terpengaruhi Secara tidak disadar dengan Peradaban barat Yang berlandaskan pada worldview barat Atau cara pandang barat Paradigma barat Konosir barat Termasuk di dalam ilmu pengetahuan Sehingga ilmu pengetahuan Yang kita pelajari Itu Terpengaruh oleh Pemikiran-pemikiran diri barat Yang sekuler Yang memisahkan antara agama dan Kehidupan sehari-hari lainnya Politik, sosial dan sebagainya Dan itu berlangsung secara tidak sadar Di kehidupan kita Masuk Worldview barat ini Juga menghasilkan Berbagai macam Masalah Adanya Permasalahan Kemanusiaan Karena yang besar menindas yang kecil Ada permasalahan Liberalisme Di dalam berbagai macam sektor Di dalam politik Akhirnya memunggulkan Ponsep-ponsep yang sekuler Menyediakan agama Dan lain sebagainya Ini karena Hegemono ini Dan juga karena Menjurus pada Juga keterbelakangan Umat Islam Ya Di segi ini Makanya Al-Aqtas pernah Menyebutkan bahwa Problem terbesar Atau Pokok dari segala masalah Yang ada di umat ini adalah Sebenarnya Kita Belum Mendominasi Ilmu pengetahuan Ilmu pengetahuan Yang ada di dunia ini Bersumber dari Barat Sehingga Umat Islam Rambanya Terbelakang Atau Nilai-nilai Islam Itu semakin Tergerus Oke Nah ini Program Ini apa namanya Peradaban berat Yang sangat Menghegemoni ini Kemudian Belasakan pada Worldview Barat Dengan keperluan Masalahnya Itu Juga Menimbulkan Adanya Pandangan Latifisme Polisme Feminisme Ya Serta Menggunakan Hermenetika Dalam Nafsana Al-Quran dan Sunnah Sebagai bagian Dari Upaya Dikonstruksi Syariah Artinya Syariah Islam ini Dibuat Dibangun Kembali Dengan Yang Baru Syariah Yang baru Merubah Syariah Yang lama Syariah Islam Dengan Syariah Yang baru Ini Berbahaya Karena tadi Menimbulkan Berbagai Masalah 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 Seperti Kemanusiaan Masalah Masalah Di Dalam Ekonomi Dan Sebagainya Oke Gerakan Gerakan Itu Sebenarnya Bisa Disebut Dengan Westernisasi Ini Suatu Program Yang Ingin Membaratkan Beberapa Macam Perini Karena Untuk Menanggulangi Berbagai Macam Masalah Tersebut Perlu Adanya Islamisasi Apa Islamisasi Itu Apakah Islamisasi Itu Hanya Ya Menjadikan Mengkonfensi Orang Yang Sebelumnya Mungkin Kristen Menjadi Islam Pakaian Yang Sebelumnya Mungkin Pakaian Yang Non-Islam Menjadi Islam Saya Yang Sebelumnya Ini Mungkin Non-Islam Kemudian Setelah Saya Pakai Peci Sehingga Menjadi Islami Atau Apa Namanya Pakaian Atau Jenggot Yang Sebelumnya Itu Tidak Jenggot Akhirnya Menjadi Mengharai Jenggot Itu adalah Islami Tentu Tidak Islami Yang Dimaksud Sesuai Dengan Tantangan Peradaban Ini Antai Westernisasi Adalah Sebenarnya Islamisasi Dalam Hal Epistemologi Dalam Hal Keilmuan Dalam Hal Meng-Islamisasi Ilmu Pengetahuan Modern Kontemporer Ada Jadi Islamisasi Tidak Hanya Labelisasi Tidak Hanya Mengganti Mengkonversi Dari Agama Tentu Menjadi Agama Islam Atau Membuat Label Setelah Adanya Pursata Kemudian Kita Melabel Sesuatu Yang Yang Sebelumnya Tidak Islam Namun Lebih Kepada Usaha Epistemologis Maka Mal Atas Mengatakan Bahwa Islamisasi Adalah Pembebasan Manusia Dari Mitos Mitologi Animisme Pembebasan Akal Atau Pimpin-pimpinan Dari Pengaruh Pandangan Hidup Yang Diwarnai Oleh Kecedwa Sekuler Primordial Dan Mitologis Jadi Islamisasi Mengetahuan Adalah Sebenarnya Program Epistemologis Dalam Rangka Membangun Peradaban Peradaban Islam Yang Dulu Sangat Maju Itu Juga Melewati Proses Islamisasi Maka Ketika Kita Ingin Maju Pada Saat Modern Ini Di Zaman Modern Ini Zaman Kontemporer Ini Maka Salah Satu Upaya Membangun Membangun Peradaban Islam Yang Jaya Yang Maju Itu Juga Dengan Program Islamisasi Menurut Al-Atas Islamisasi Itu Apa Islamisasi Itu Melibatkan Dua Proses Proses Pertama Mengevaluasi Berbagai Unsur Yang Membentuk Ilmu Kontemporer Dimana Evaluasi Tersebut Berdasarkan Pada Pandangan Ontologis Dan Epistemologi Islam Setelah Mengevaluasi Kemudian Mengeluarkan Unsur-unsur Yang Tidak Sesuai Kita Masukkan Berbagai Konsep Kunci Pandangan Hidup Islam Dalam Bangun Keiluman Tersebut Sesuai Dengan Kadar Relevansinya Masing-masing Sesuai Dengan Keperluan Sesuai Dengan Situasi Kondisi Di dalam Keiluman Tersebut Jadi Ini Bukan Labelisasi Bukan Ayatisasi Apa Saja Fenomena Kemudian Kita Sebutkan Ayatnya Tidak Apa Saja Keiluman Kita Sebutkan Ayatnya Tidak Islamisasi Lebih Jauh Daripada Itu Mengevaluasi Mengeluarkan Hal-hal Yang Tidak Sesuai Dengan Islam Kemudian Kita Masukkan Hal-hal Yang Sesuai Dengan Islam Al-Faruki Nampaknya Lebih Detail Islamisasi Menurutnya Adalah Usaha Mengajukan Kembali Ilmu Mendefinisikan Kembali Menyusun Ulang Data Memikirkan Kembali Argumen Rasionalisasi Yang berhubungan Dengan Data Tersebut Menilai Kembali Kesimpulan Dan Tafsiran Yang Membentuk Kembali Tujuan Dan Melakukannya Dengan Memerkaya Visi Dan Perjuangan Islam Ini Lebih Detil Lagi Menyusun Ulang Menyusun Kembali Argumen Dan Sebagainya Al-Faruki Dalam Proses Islamisasi Menurutnya Itu Menetapkan Lima Tujuan Pertama Penguasaan Disimpul Ilmu Modern Kemudian Penguasaan Hazanah Warisan Islam Membangun Elefansi Islam Dengan Masing-masing Disimpul Ilmu Modern Setelah Menguasai Disimpul Ilmu Modern Kemudian Selain Ilmu Modern Namun Juga Menguasai Hasil Islam Jadi Approved Jadi Kalau Seandainya Mungkin Kalau Dalam Ilmu Ekonomi Menguasai Ilmu Ekonomi Kontemporer Dan Juga Menguasai Al-Quran Hadis Usul Fikih Kuwait Fikhiya Kuwait Usul Di dalam Hal Ekonomi Kemudian Membangun Relevansi Islam Dengan Masing-masing Disimpul Mudaran Tadi Membangun Relevansinya Membangun Jembatan Islam Dengan Disimpul Mudaran Tersebut Kemudian Menintegrasikan Memadukan Nilai-nilai Hazara Islam Kemudian Pengarahan Aliran Pemikiran Kejalan Yang mencapai Pola Rucana Allah Nah Untuk Menuju Ke lima Tujuan Ini Faruki Juga Menusun 12 langkah Ini yang Lebih Detil Lagi Pertama Penguasaan Disimpul Ilmu Mudaran Prinsipnya Metodologinya Permasalahan Yang ada Di dalamnya Temanya Perkembangannya Kemudian Survei Disiplin Ilmu Penguasaan Hazanah Islam Penguasaan Islam Ilmiah Islam Relevansi Islam Penilaian Secara Kritis Kritis Secara Hazanah Islam Maksudnya Ini untuk Menuju Pada Memadukan Tadi Permasalahan Dihadapi Umat Islam Itu Apa Kemudian Permasalahan Di Manusia Secara Umum Itu Apa Kemudian Analisis Kemudian Penuang Kembali Sinti Mundir Ke Dalam Rangka Islam Kemudian Baru Pada Penyebar Luasan Ilmu Yang Sudah Di Islam Ini 12 Langkah Yang Ditentukan Oleh Al-Faruki Dalam Teori Atau Kerangka Proses Islamisasinya Ini Sengaja Saya Sebutkan Untuk Sebagai Basis Dasar Dalam Islamisasi Metode Interpretasi Orientalis Dalam Studi Islam Jadi Kita Mengenal Dulu Islamisasi Ini Sehingga Kita Bisa Tahu Bahwa Ini Islamisasi Ini Bukan Islamisasi Islamisasi Yang Saya Maksud Adalah Islamisasi Yang Tadi Sesuai Dengan Pendapatnya Al-Atas Al-Faruki Bukan Ayatisasi Membenarkan Bukan Juga Untuk Menolak Mentah-mentah Semua Yang Ada Dari Barat Tidak Jadi Islamisasi Yang Kami Maksud Dalam Penyampaian Ini Pembahasan Kali Ini Adalah Islamisasi Yang Berusaha Mengeluarkan Hal-hal Yang Negatif Yang Tidak Sesuai Dengan Hazanah Keilmuan Islam Kemudian Memasukkan Hal-hal Yang Sesuai Dengan Hazanah Keilmuan Islam Sehingga Bisa Dimanfaatkan Ilmu Pengetahuan Tersebut Oke Itu Nah Sekarang Kita Mengerucut Kepada Islamisasi Metode Orientalis Yang Saya Maksud Why And What For Mengapa Harus Ada Islamisasi Metode Interpretasi Orientalis Terus Untuk Apa Sebenarnya Perlu Diadakan Islamisasi Metode Interpretasi Orientalis Dalam Studi Al-Quran Ini Studi Al-Quran Kontemporer Ya Studi Al-Quran Pada Abad 19 20 21 Ini Why Mengapa Ya Karena Studi Al-Quran Kontemporer Saat Ini Ini Didominasi Atau Kebanyakan Perkembangan-perkembangannya Itu Datang Dari Barat Jadi Perkembangan Mutakhir Terakhir Mengenai Studi Al-Quran Ya Kemudian Mengenai Teori-teorinya Metode-metodenya Paradigmanya Itu Dari Orientalis Dari Barat Maka Tidak Jarang Studi Al-Quran Kontemporer Ini Banyak Yang Bertentangan Dengan Hazanah Kelemuan Islam Karena Dari Barat Dan Barat Tadi Seperti Yang Saya Sebutkan Di Awal Berlandaskan Pada Worldview Barat Cara Pandang Barat Sehingga Kita Temukan Berbagai Macam Studi Al-Quran Di Barat Yang Mengatakan Upamanya Al-Quran Itu Ada Karangan Nabi Wahid Ada Juga Yang Mengatakan Bahwa Al-Quran Itu Adalah Karangan Para Sohabat Muncul Pada Abad Kedua Ketiga Hijriah Kemudian Ada Juga Yang Mengatakan Bahwa Adanya Kerancuan Struktur Dalam Al-Quran Maksudnya Lompat-lompat Artinya Tidak Sistematis Tidak Kohiren Kemudian Ada Juga Yang Mengatakan Bahwa Al-Quran Adalah Produk Yahudi Maksudnya Diambil Dari Hajiran Yahudi Hajiran Kristen Jadi Nabi Muhammad Hanya Sallallahu Alayhi Wasallam Hanya Mengambil Dari Hazana Keiluman Yahudi Dan Kristen Kemudian Masukkan Kedalam Al-Quran Akhirnya Dari Beberapa Interpretasi Yang Mereka Hasilkan Itu Kadang-kadang Ya Bersifat Liberal Bersifat Sekuler Bersifat Ingin Menjelaskon Syariah Mengapa? Karena Memang Paradigma Atau Dasar Yang mereka Gunakan Adalah Paradigma Barat Maka Perlu Di adek-adeknya Islamisasi Islamisasi Ini Tadi Yang saya Sebutkan Adalah Mengeluarkan Hal-hal Yang Negatif Sesuai Dengan Hazana Keiluman Islam Kemudian Memasukkan Hal-hal Yang Positif Yang Sesuai Dengan Keiluman Hazana Islam Mengenai Al-Quran Karena Studi Al-Quran Ini Adalah Mengenai Sumber Syariah Yaitu Al-Quran Itu Sudah Dikaji Dengan Metode Yang Salah Apalagi Metode Dari Orientalis Berbagai Macam Kesalahan Kerancuan Problematis Problematik Kesalahan Kesalahan Atau Masalah Masalah Dan Untuk Apa Apa Di Islamisasi Kita Bisa Menggunakannya Pastinya Ada Sesuatu Yang Baik Yang Baik Maka Perlu Islamisasi Kita Menilai Dengan Kacamata Islam Bagaimana Metode Orientalis Itu Untuk Itulah Islamisasi Metode Orientalis Ini Perlu Kita Lakukan Kemudian Kalau Seandainya Contoh Saja Hermenetik Sebagai Metode Interpretasi Al-Quran Yang Populer Di Kalangan Orientalis Itu Di Islamisasikan Apa Jadinya Apa Jadinya Jika Hermenetik Itu Di Islamisasi Karena Hermenetik Ini Sebenarnya Metode Bible Metode Interpretasi Bible Datang Dari Barat Kemudian Bagaimana Juga Di Islamisasi Untuk Hermenetik Memang Saya Tidak Terjun Langsung Mengenainya Mengulik Mengelaksanakan Islamisasi Namun Perkiraan Saya Kalau Seandainya Hermenetik Itu Di Islamisasi Maka Akan Sama Dengan Ada Memang Yang Mengatakan Hermenetik Ini Sama Dengan Tafsir Atau Ta'wil Di kalangan Para Ulama Kalau Seandainya Sama Mengapa Kita Gunakan Hermenetik Kita Gunakan Saja Ilmu Ta'wil Atau Kaidah Kaidah Tafsir Yang Di Rumuskan Oleh Para Ulama Jadi Hermenetika Ini Kalau Mau Disanisasi Atau Kita Mau Menghilangkan Hal-hal Yang Negatif Seperti Mengatakan Bahwa Tekstu Sama Kita Hilangkan Kemudian Kita Ingin Menghilangkan Hal-hal Perkataan Yang Mengatakan Bahwa Seorang Harus Masuk Ke Pemikiran Pengarang Atau Kita Pemikiran Hermenetik Yang Kita Hilangkan Umpama Hermenetik Lagi Yaitu Ilmu Ta'wil Ka'idah Tafsir Yang Kita Pelajari Dalam Hazanah Ke Ilmu Islah Maka Jika Hermenetik Di Islamisasi Maka Ujung-ujungnya Nanti Adalah Ilmu Ta'wil Atau Ilmu Tafsir Usul Tafsir Yang Kita Pelajari Dalam Hazanah Ilmu Islam Kalau Begitu Mengapa Capek-capek Melaksan Islamisasi Dalam Hermenetik Gunakan Saja Usul Fik Gunakan Saja Usul Tafsir Gunakan Saja Al-Quran Atau Ka'idah Tafsir Sudah Banyak Buku-buku Yang Dihasilkan Oleh Para Ulama Terus Yang Ingin Di Islamisasi Dalam Akuan Kontemporer Kalau Hermenetik Itu Mungkin Akan Menjadi Siasi Apa Yang Ingin Islamisasi Yang Kita Ingin Islamisasi Kajian Kali Ini Interpretasi Yang Disebut Dengan Semetic Retorical Metode Ini Adalah Metode Penafsiran Al-Quran Yang Digagas Oleh Michelle Kupers Yang Dia Bawa Sebenarnya Dia Teman Auton Jamisasi Kupers 大哥 Daten Annual Suaranya hilang. Betul, suaranya hilang. Ya, Afan, ini ada gangguan internet mungkin di sini. Saya sekarang di Unida, di gedung Siroh. Soal saya terdengar ya sekarang? Terdengar, terdengar. Oke, maaf, ada setidak nyamanannya. Saya izin share screen lagi. Tadi kita sudah sampai ke ini. Apa yang ingin disamisasi dalam studi akunan pertemuan adalah metode penafsirannya. Yang kita fokuskan adalah metode, metode senilai kurang analisis yang dibawa oleh Michelle Kupers. Kemudian, apakah islamisasi juga mencakup metode? Bukannya islamisasi itu, islamisasi yang pengetahuan kotemporer. Pertanyaan ini pernah saya ajukan ke beberapa teman saya yang ada di Unida, termasuk Ustaz Muhammad Fakir Nizom. Beliau adalah mahasiswa istiga di Unida. Beliau juga mengguluti islamisasi. Ketika saya tanyakan ini, beliau mengatakan bahwa islamisasi juga mencakup metode. Karena bagian daripada islamisasi adalah islamisasi dalam hal metode, simbol, paradigma, dan sebagainya. Maka, bisa sah-sah saja kalau kita lakukan islamisasi dalam metode. Apalagi metode itu dari barat dalam satu kajian tertentu. Ini adalah kajian atau studi Al-Quran. Ini berdasarkan pada pernyataan Al-Atas juga yang mengatakan bahwa modern philosophy has become interpreted dan sebagainya. sampai kepada yang perlu dikritik, critical evaluation, ini adalah our evaluation must entail a critical examination of the metode. Jadi dalam Al-Atas, dalam role ego minanya menyebutkan bahwa islamisasi atau kritik kita terhadap keilmuan ini juga masuk atau juga pada metodenya. Maka, sah-sah saja kalau seandainya kita mengatakan islamisasi metode orientalis. Namun ini masih dalam kajian, studi awal ya. Ini masih bisa kita diskusikan lagi. Dan saya sebenarnya di sini ini sebenarnya ingin berguru kepada antum-antum semua yang ada di sini. Apalagi dari Insis ya, yang sangat konsen terhadap peradaban Islam, konsen terhadap hal-hal islamisasi, hal baru dalam keilmuan Islam. Oke. Oke, selanjutnya kita akan mengenal apa itu metode semitic rhetorical analysis. Metode ini, seperti yang saya sampaikan, dibawa oleh seorang orientalis. Namanya Michelle Kupers. Insya Allah beliau masih hidup ya. Beliau lahir di Belgia, tahun 141. Umurnya sekarang 80-an, 82. Beliau adalah seorang orientalis, beragama Kristen-Katolik, peneliti di IDEO, Institut Dominican Etude Orientalis. Jadi suatu lembaga orientalis yang ada di Mesir. Kairu Mesir ya. Kalau kita lihat di internet, beliau berafiliasi ke sana. Peneliti di IDEO. Beliau inilah yang pertama kali membawa konsep ini, metode ini, yang diaplikasikan di Al-Quran. Sebelumnya, metode ini itu diaplikasikan di Bible. Maka ini sebenarnya metode Bible yang digunakan dalam studi Al-Quran. Yang membawa siapa yang pertama kali, Michelle Kupers ini. Beliau banyak mengarang buku, dalam bahasa Perancis. Kemudian diterjemahkan ke bahasa Inggris. Pertama, The Bankate, ini surat Al-Ma'idah. Jadi penerapan SRA ini di surat Al-Ma'idah. Sebelumnya, mengapa kok dinamakan Semitic Rhetorical Analysis? Jadi analisa retorika Semit. Karena ini adalah analisa yang berdasarkan pada prinsip-prinsip retorika Semit. Retorika Semit ini retorika yang berbeda dengan retorika Arab. Menurut Michelle Kupers, Al-Quran ini tidak hanya retorikanya, balagohnya, tidak hanya balagoh Arab, nama balagoh Samiyah, Semit. Dia mengarang bangkit. Semit itu adalah bahasa yang menjadi rumpun aslinya bahasa Arab. Jadi bahasa Semit, kemudian turunannya itu adalah bahasa Arab, bahasa Ibrahim, bahasa Suryanya, dan sebagainya. Nah, makanya balagoh Al-Quran yang sebenarnya yang berbahasa Arab ini sebenarnya juga meruntut pada balagoh Samiyah. Dia mengarang buku ini, aplikasi serapada Surat Al-Ma'idah, kemudian juga menjelaskan komposisi Al-Quran, ya, Rhetorical Analysis, ini prinsip-prinsipnya, itu di dalam buku yang kedua, Composition of the Quran, dan juga baru-baru ini dalam tahun 2018 juga mengarang kitab lagi dan diterjemahkan ke bahasa Inggris yang diterbitkan oleh Iksa, International Quran Association, sebagainya. Itu aplikasi SRA, penerapan SRA pada 33 surat terakhir dalam urutan Musaf Al-Quran. Jadi dari surat Al-Lin Vitor atau enggak yang sebelumnya sampai Anas. Mengenai, lebih detail mengenai hal ini, sudah saya tulis dalam buku saya, Mengenal Semetic Rhetorical Analysis di dalam Al-Quran. Bisa dibaca di buku tersebut. Oke, selanjutnya, apa prinsip-prinsip yang ada di Semetic Rhetorical Analysis? Sebelum kita tadi menjelaskan bagaimana Islamisasinya, maka kita harus menguasai disiplin ilmu atau metode itu sendiri. Seperti yang disampaikan oleh Al-Farouqi, kalau kita ingin langkah-langkah Islamisasi yang pertama kali adalah menguasai tadi disiplin ilmu yang ingin kita Islamisikan dulu, ketemurir itu. Maka sebelum kita mengarah kepada proses bagaimana hasil Islamisasinya, kita harus tahu dulu apa sih prinsip-prinsip di Semetic Rhetorical Analysis ini. Pertama, dalam SRA ini ada pembagian teks, level-level teks, dari yang paling kecil, member, segmen, piece, part, passage, sequence, section, dan terakhir book. Jadi, ada hierarki, ada kelompok-kelompok teks, penamaan-penamaannya ini, dari yang paling kecil namanya member. Beberapa member akan menjadi segmen. Beberapa segmen menjadi piece, sampai yang terbesar book. Ini ilustrasinya seperti ini. Jadi, beberapa member akan membentuk segmen. Beberapa segmen akan membentuk piece. Beberapa piece akan membentuk part. nama-nama kelompok teks. Beberapa part akan membentuk namanya passage. Beberapa passage akan membentuk namanya sequence. Beberapa sequence akan membentuk yang lebih atasnya section. Dan beberapa section menjadi book. Di setiap ini tadi, di setiap passage, sequence, di setiap bagian-bagian level-level kelompok teks ini, itu harus ada konstruksinya. Ini yang membedakan atau yang menjadi juga kekhasan, keistimewaan DDSR ini, harus ada konstruksinya. Nah, konstruksinya itu apa maksudnya? Jenis strukturnya. Jenis strukturnya itu ada tiga yang besar. Ada paralel, konstruksi paralel, namanya, jadi susunannya, susunan bagian-bagian teks tersebut secara paralel. Kemudian ada namanya cermin atau mirror, ada juga konsentris. Kita akan perangkan contoh dari konstruksi paralel pada ayat Al-Quran ayat 7-12. Dalam kelompok ini, menurut Michelle Kupers, ini konstruksinya ada paralel. fa'amma kala ta'ala a'udhu billahi nashyabban rujim fa'amma man utiya kitabahu bi aminih fa'amma yuhasabu hisabai yasira wa'yang kalibu ila ahlihi masrura wa'amma man utiya kitabahu waro al-zuhrih fa'amma man utiya kitabahu waro al-zuhrih menurut Kupers fa'amma man utiya kitabahu bi aminih ini bersimetris dengan wa'amma man utiya kitabahu waro al-zuhrih bersimetris saatnya berpasangan karena disini ada kesamaan kata dan kemudian ada kontra antara yaminih waro al-zuhrih yang ada sebagiannya itu nantinya di akhirat kesetatan amalnya itu ditetakkan di sampingnya kanan ada juga yang di belakangnya ada kontradiksi dua golongan oke kemudian ayat selanjutnya ini bersimetris berpasangan dengan wa'amma man utiya kitabahu waro fasaw fayadu suburo ini mengenai bagaimana hisab nanti kemudian wa'amqolibu ila ahlihi masrura bersimetris dengan wa'yasula sa'ira karena hubungan simetris yang berurutan inilah maka dia menamakan kelompok ayat ini berkonstruksi paralel ini yang pertama ada juga konstruksi selanjutnya adalah konstruksi konsentris konsentris ini apabila adanya simetris atau hubungan atau pasangan antara ujung dengan ujung kemudian setelahnya mengikuti seperti ini Allah dalam ayat kursi Allah la ilaha ilahu alhayyul 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 ini bersimetris dengan wahuwal alayyul alayyul awal ayat dengan akhir ayat karena keduanya potongan ini sama-sama Allah bersama-sama menjelaskan sifat Allah subhanahu wa ta'ala ada juga setelahnya ini bersimetris dengan wala yaudhu hibzuhumah karena diawali dengan lam nafi'ah ini wala yaudhu la ta'khuduhumah itu bersimetris dengan wasi'akursi 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 ya oke jadi ada sama-sama sama watu'ur tangi dan dunia bersimetris dengan wala yuhitu nabi syai'in ila bimasha' ada isbat wa nafi' ada apaan ada istisna di sini ila oke kemudian ada pengecualikan ya ila ini menjadi konsentris oke ini tadi kontraksi konsentris yang di tengah itu sebagai pusatnya dan yang lain-lainnya itu seperti berhubungan berhubungan secara simetris ujung dengan ujung ada juga cermin kalau cermin ini sama seperti konsentris hanya saja di tengah tidak ada partikel teks yang menjadi pusat teksnya seperti dalam ayat 10 ini ini bersimetris menurut viewers dengan kemudian sama-sama ada Rabbinya sama-sama ada Rabbinya kemudian juga disini ada 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 simetris dengan wajah adikum al-badui akhrajani cuman jahat ada dua hal alasan simetrisnya karena duanya berlawanan akhrajani yang sekuen sekuen tadi beliau menentukan konstruksinya ada ring composition ring composition itu maksudnya adalah konsentris tadi ada mirror composition yang tadi cermin tadi dan seterusnya seterusnya di level atasnya juga menentukan adanya konstruksi ini konstruksi antara dua section ini membantu cermin mirror composition ini ada di bukunya The Bankhead dalam bahasa buku tersebut dalam bahasa Arab judulnya Fi Nazmi Suratil Ma'idah ini tidak bisa jelas disini jadi The Bankhead ini buku ini adalah buku terjemahannya Michelle Kupers yang membahas tentang struktur Surat Al-Ma'idah berdasarkan SRA Fi Nazmi Suratil Ma'idah ini diterbitkan oleh Darul Masyid oke ini secara tadi sama struktur teks Surat Al-Ma'idah berdasarkan SRA ada beberapa kelompok teks yang sequen ini ada 5 sequen di section pertama ada 3 section 3 sequen di section kedua dan masing-masing second itu bersimetri berpasangan sehingga akan membentuk cermin nah ini cerminnya disini ini pasangannya disini ayat 51 sampai 71 berpasangan dengan 72 sampai 86 87 108 berlawanan atau bersimetri dengan A3 sampai A4 27 sampai 50 dan sebagainya lebih jelasnya ada di bukunya Michelle Kubrick Suratil Ma'idah atau dalam bahasa Inggris yang di Bangker oke dari interpretasi tersebut ini sebenarnya interpretasi ini menunjukkan adanya koherensi menunjukkan adanya koherensi antar teks adanya susunan ini seakan-akan membantah perkataan orientalisme lainnya yang mengatakan bahwa akuran itu tidak sistematis akuran itu tidak koherens lompat-lompat temanya dengan adanya metode ini ini membuktikan secara ilmiah minimal dengan kacamata barat bahwa akuran itu koherens namun dalam prakteknya pula kita baca buknya Michelle Kupers The Banket atau dalam struktur dalam masyarakat surat ilma'idah ini ini kita temukan beberapa interpretasi yang salah tidak sesuai dengan hazanah terlumat islam tidak sesuai dengan sebenarnya mengapa hal itu terjadi karena tadi ada hal-hal yang tidak sesuai seperti dia mengabaikan hazanah ke ilmuwan islam mengabaikan aslabun muzul mengabaikan riwayat aslabun muzul mengabaikan hadis mengabaikan kiraat mereduksi makna mereduksi ayat kemudian tidak adanya konsistensi dalam partisi teks dan sebagainya contohnya ini dalam surat Al-Ma'idah ini ayat 91 ini kan jelas-jelas ini mengatakan bahwa khomer itu haram ya ayat ini jelas-jelas mengatakan pada kaum muslim bahwa jauhilah fajitanibuh jauhilah apa khomer maizrin dan sebagainya amal dan itu agar kita beruntung dikasihkan lagi di ayat sebelumnya bahwa sebelumnya setan itu hendak menimbulkan permusuhan kemudian adanya kemarahan antara orang dengan kita meminum khomer tersebut jadi ketika kita sudah meminum khomer itu alat apa namanya akibatnya kita menjadikan kita itu suka marah kemudian suka mengusuhi orang dan sebagainya banyak pertikaian dan lain sebagainya nah ayatnya jelas-jelas mengharamkan khomer ini dan mengatakan akibatnya ini oleh Michael Kupers dalam bukunya tadi itu mengatakan bahwa hal-hal tersebut memang adalah alasan mengapa khomer itu diharamkan maka kalau alasan-alasan tersebut bisa dicegah ditanggulangi maka khomer menjadi halal ada syarat halalan khomer itu juga di perkuat dengan analisa SRA di dalamnya yang menempatkan ayat ke-93 itu sebagai pusat konstruksi jadi konstruksinya adalah konstruksi konsentris atau ring composition dan yang di tengah itu sebagai konsentrisnya artinya ayat yang di tengah itu mempengaruhi ayat-ayat yang di pinggir yang di samping-sampingnya sehingga mau tidak mau penjelasan ayat-ayat yang di samping itu harus merujuk kepada ayat atau bagian yang di tengah yang di tengah itu apa? ayat ini ayat-ayat ini menurut misal ke-93 adalah konsentris atau pusat teks pusat teks dalam konstruksi ring composition ini sehingga Khomer itu bisa menjadi halal menurutnya jika soalnya orang yang meminum itu bertakwa beriman beramal soleh itu maka dia memutuskan syarat halalan khomer dengan analisanya ini tentu ini tidak benar ayat ini kalau kita lihat asbabun muzulnya ayat ke-93 ini turun karena para sahabat galau galau kenapa? galau karena mereka dulu meminum Khomer dan sekarang Khomer diharamkan maka turunlah ayat ini yang menyatakan bahwa apa yang mereka makan sebelum mereka masuk Islam atau sebelum ada syariat Khomer ini meskipun haram mereka tidak mendapat dosa jadi mereka tidak mendapatkan dosa atas apa yang mereka makan sebelum mereka masuk Islam atau sebelum mereka menemukan ayat pengharamannya maka dikatakan apa yang mereka makan sebelumnya namun Khomer tidak menggunakan riwayat asbabun muzulnya ini mengabaikan riwayat asbabun muzul menyampingkan hadis-hadis yang menyertai ayat menjadi penjelas suatu ayat padahal riwayat-riwayat hadis dari nabi itu merupakan penjelas dalam Al-Quran dalam surat An-Nahl disebutkan dan kami telah turunkan al-zikr al-hadis penjelas Al-Quran untuk menjelaskan apa yang diturunkan kepada manusia apa yang diturunkan kepada manusia ini adalah Al-Quranul Karim jadi nabi itu oleh Allah diberikan wahyu berupa hadis yang sebagai penjelas Al-Quran dalam surat An-Najm disebutkan juga dan nabi Muhammad s.a.w. tidak mengatakan sesuatu berdasarkan hawa nafsunya bahkan sesuai dengan wahyu wahyu yuha dan padahal apa yang saya katakan nabi itu adalah benar-benar wahyu jadi fungsinya nabi Muhammad s.a.w. ini menjelaskan isi Al-Quran dan yang paling mengetahui isi Al-Quran diantara manusia adalah nabi karena beliau adalah orang yang diturunkan kepadanya Al-Quran sehingga yang paling mengetahui mengenai maksud dari Al-Quran maksud dari firman Allah s.w.t adalah nabi Muhammad s.a.w. bayangkan kalau seandainya kita mendapatkan SMS atau tiba-tiba ada chat masuk ke WA kita atau ke DM ke Instagram kita nah itu yang paling mengetahui mengapa itu terkirim kapan terkirim kita sendiri tidak orang lain mungkin orang lain akan tahu sedikit atau beberapa hal jika kita beritahukan kepadanya tapi yang mengetahui siapa yang pengirimnya kapan dikirimnya bagaimana dikirimkan konteks bagaimana teks tersebut terkirim nah itu kita yang mengetahui maka kalau seandainya Al-Quran maka yang paling tahu diantara manusia mengenai isi Al-Quran adalah Nabi kita Muhammad yang diturna kepadanya Al-Quran maka ketika Michel Kupers ini mengabaikan riwat aslul dalam buku ini beliau tidak menyebutkan hadis secara langsung sebagai penguat interpretasi atau yang lainnya padahal hadis tersebut dari kitab Soeh Bukhari Soeh Muslim kemudian yang lainnya itu adalah sumber utama dalam hadis dalam penafsin Al-Quran oke di dalam kaedah-kaedah seperti itu dalam ulum Al-Quran seperti itu oke maka di dalam penjelasan yang lain dalam ayat yang lain dalam surat Al-Alak beliau mengatakan bahwa itu ayat yang pertama kali turun ini itu bukanlah seruan untuk membaca atau menandakan bahwa pertama kali ayat itu turun atau pertama kali Al-Quran itu turun itu dengan ikra namun lebih kepada seruan untuk sholat seruan untuk beribadah nah dia mengatakan disini disini secara garis besar mengatakan bahwa ikra tidak seharusnya dipahami dengan awal turunnya wahyu seperti yang ada dalam hadis dalam khazanah keilman islam namun dia mengatakan call to player call to prayer panggilan untuk sholat atau panggilan untuk beribadah mengapa karena menurutnya sholat Al-Alak ini secara SRA menurut pandangan SRA menurut dia itu ikra ini bersimetris dengan ayat pertama dalam surat Al-Alak itu bersimetris berpasangan dengan ayat terakhir di dalam surat Al-Alak makanya ikra ini sama dengan iktarif atau bersimetri berpasangan dengan iktarif maka penjelasan ikra atau interpretasi ikra ini adalah sama dengan interpretasi atau mirip dengan interpretasinya iktarif iktarif ini mendekatlah mendekatlah ini ya seruan untuk beribadah oke ini ada di buku ini The Communication of the Quran Reptical Analysis halaman ke 165 ini bisa di download secara gratis di internet cari bisa di google google itu ada buku ini oke ya seharusnya tidak karena mengapa ikra ini dalam bahasa saja itu artinya bacalah ikra nah tidak seruan untuk sholat oke kemudian kalau kita lihat azabun nuzulnya atau kejadiannya disini nabi memang disuruh untuk membaca ikra makanya nabi mengatakan saya tidak bisa membaca saya tidak membaca gitu ya koro'ah koyakra'u ikra' 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 ini perintahnya bacalah kalau qori' itu adalah ismul fa'ilnya orang yang membaca makanya nabi Muhammad s.a.w. menyahut dengan mengatakan ma'a nabi qori' kalau seandainya ini adalah suruan untuk membaca suruan untuk apa namanya suruan untuk beribadah seperti yang dikatakan oleh Michelle Cupers ini ya call to player ini maka seharusnya nabi mengatakan ma'ana bil'abid ma'ana bis sholifat seharusnya ya kalau seandainya seperti itu tapi tidak ikra' ini adalah betul-betul ikra' bacalah dan nabi mengatakan saya tidak membaca ma'ana bi'kori' oke ada juga interpretasi ayat lain ya selanjutnya adalah ini ada di halap di bukunya yang saya ini bukunya Michelle Cupers ini yang dari tahun 2018 di halaman ke-219 211 dia mengatakan mentafsirkan dinul qoyimah adalah dinuliman khosyarabbah menurut Miss Cupers dia mengatakan bahwa dhalika dinul qoyimah immutable immutable religion dinul qoyimah adalah dinu liman khosyarabbah jadi agama yang lurus kalau bahasa indonesianya adalah agama yang dipraktekkan oleh orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dhalika liman khosyarabbah mengapa kok kesimpulannya interpretasinya seperti itu karena metode yang digunakan adalah metode SRA tadi ya misalnya tadi menganggap bahwa surat al-bayinah ini terdiri atas dua bagian ujung bagian pertama itu bersimetri dengan ujung akhir bagian kedua zhalika jinul qayyimah dengan zhalika liman khosyarabbah karena sama-sama ada zhalikanya maka ada hubungan atau pasangannya nah celakanya tadi penafsirannya ini atau interpretasinya ini tidak sesuai jinul qayyimah bukanlah jinul liman khosyarabbah agama yang lurus bukanlah hanya agama orang-orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala mungkin orang yang secara secara tidak langsung orang yang takut kepada Allah akan melakukan agama secara lurus namun dalam ayat ini bukan itu kalau kita lihat redaksi ayatnya zhalika jinul qayyimah zhalika yang disini itu merujuk kepada hal-hal yang disebutkan sebelumnya itulah agama-agama yang lurus jadi yang dimaksud agama-agama yang lurus ini apa sebenarnya tadi ikhlas dalam beribadah khunafa hanif kemudian mendidikan sholat kemudian membayar zakat itulah praktik rata agama yang lurus namun Michelle Kuyupers itu tidak mengatakan seperti itu namun malah menggabungkannya dengan zhalika padahal zhalika yang kedua ini merujuk pada jannah apa merujuk pada surga ya jadi surga dengan apa yang ada di dalamnya itu nanti akan diperuntukkan bagi siapa orang-orang yang takut khusyah kepada Tuhan yang kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah disinilah perlu yang namanya kajian ya munasabah atau kajian umur-umur Tuhan yang lain ilmu lughah ya zhalika ini kepada siapa dan sebagainya tidak asal aja ya karena disini ada dua zhalika yang sama-sama zhalika kemudian dua-duanya bersimetris maka berpasangan maka agama yang lurus adalah agama orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah tidak semudah itu oke ini contoh tadi ya beberapa contoh kesalahan interpretasi yang dilakukan oleh Nishil Pupers ketika menggunakan SRAI oke maka dalam disertasi saya saya membahas SRAI dalam disertasi S3 saya saya menemukan adanya inkonsistensi dalam partisi teks dalam bagian teks yang dilakukan oleh Michelle Pupers dalam suatu karyanya dia membagi satu surat dalam enam bagian namun di karyanya yang lain dia membaginya dalam delapan bagian adanya inkonsistensi dalam partisi teks padahal dilakukan oleh orang yang sama hal ini menunjukkan adanya subjektivitas aplikator orang yang mengaplikasikan SRAI ini bisa berisifat subjektif untuk membagi teks sesuai dengan idenya sesuai dengan pendapatnya masing-masing hal ini sebenarnya bertolak belakang dengan semangatnya Michelle Pupers untuk menggunakan SRAI ini yang katanya ingin meniadakan subjektivitas mufasir karena dia memandang bahwa seluruh mufasir-mufasir dahulu itu banyak yang subjektif maka dia ingin menghilangkan subjektivitas itu lebih objektif dengan menggunakan SRA namun justru dengan SRA ini dia juga menunjukkan adanya subjektifitas yang muncul dari dirinya sendiri selanjutnya juga menghasilkan interpretasi yang janggal seperti ikhro tadi bukannya surat untuk membaca namun untuk sholat iktarif atau mendekatkan diri ibadah kemudian ada mereduksi maksud ayat seperti tadi dhalika dinil qoyimah menjadi dhalika liman khusyarabbah dinil qoyimah adalah dinu man khusyarabbah orang yang agama yang lurus itu adalah agama orang-orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka yang takut ini siapa yang siapa yang Tuhan siapa ini masih juga bisa dipertanyakan selain itu juga dia mengabaikan hadis dan perbedaan kiraat kalau dalam kiraat seperti dalam sualama idah itu dia mengabaikan perbedaan kiraat dalam surat al-ma'idah ayat ke-6 tanggung itu dia mengatakan bahwa wamsahu biru'usikum wa'arujulikum ini karena wamsahu wa'arujulikum makanya yang tepat adalah wa'arujulikum al-masah dalam wamsahu mengusap sebagian sebagian kepala dan juga sebagian kaki wamsahu biru'usikum wa'arujulikum sebenarnya disini ada perbedaan kiraat wa'arujulikum ada yang mengatakan wa'arujulikum ketika dia mempartisi teks kemudian menggabungkan atau simetriskan bermasangkan beberapa teks ini dia hanya menggunakan salah satu versi kiraat saja kalau seandainya dia menyebutkan beberapa versi kiraat dalam wa'arujulikum ini tentunya akan berbeda simetrinya disini dia memilih salah satu versi kiraat saja tidak menghiraukan perbedaan-perbedaannya untuk mendukung partisi teks tadi sesuai dengan SRABD